5 bangunan toko di Pasar Belimbing, Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara, Rabu, Dinihari 7 Maret, Ludes, Diabuk, Sejago Merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar yang khawatir api akan membesar dan menjalar ke rumah mereka. Sebanyak 15 unit mobil pemadam yang dikerahkan berhasil menyedakan api sekitar 2 jam kemudian. Menurut saksi mata, munap 40 tahun, kebakaran ini akibat kosleting listrik di sebuah bangunan kosong milik Haini, 72 tahun. Api langsung membesar dan melumat 3 toko lainnya yang menjual alat kelontong dan mebel. Petugas sempat mengalami kendala ketika akan memadamkan api karena ketiga toko tersebut dalam kondisi terkunci dan ditinggal pemiliknya. Akibat musibah ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.